Intro Selamat siang pemirsa dan menyaksikan Tri Brata Headline Pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat Presiden RI Jokowi Dodo meresmikan jalan tol Kayu Agung Palembang Betung Ruas Kayu Agung Palembang Peresmian dilakukan di gerbang tol keramasan Ogan Ilir Sumatera Selatan Tol Kayu Agung Palembang Betung Ruas Kayu Agung Palembang Pada selasa 26 Januari 2021 Diresmikan Presiden Jokowi Dodo Peresmian dilakukan di gerbang tol keramasan Ogan Ilir Sumatera Selatan Presiden mengatakan jalan tol ini adalah poros terpenting dari jalan tol Trans Sumatera Dan menjadi poros utama Sumatera bagian Selatan Sebagai ruas terakhir yang menghubungkan pelabuhan Bakau Heni Lampung dengan Palembang Sumatera Selatan Dengan selesai dan beroperasinya jalan tol ini Maka akan memangkas waktu tempuh pelabuhan Bakau Heni Palembang sejauh 373 km Hal tersebut akan menurunkan biaya logistik yang tentu saja dapat meningkatkan daya saing daerah yang terhubung Ruas tol Kayu Agung Palembang merupakan bagian dari jaringan jalan tol Kayu Agung Palembang Betung Jalan tol ini telah terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera lainnya yakni tol terbanggi besar Pematang Panggang, Kayu Agung yang telah diresmikan Presiden pada 15 November 2019 silam Dengan demikian Provinsi Lampung kini telah semakin terkoneksi dengan Provinsi Sumatera Selatan Selanjutnya dari Betung direncanakan akan tersambung dengan Provinsi Jambi Secara keseluruhan panjang jalan tol Kayu Agung Palembang Betung adalah 111,69 km Dari Palembang, Tim Liputan melaporkan Baris Krim Polri resmi menetapkan Ambrosius Nababan sebagai tersangka kasus dugaan rasisme kepada Natalius Pigai Selanjutnya Baris Krim akan menjemput paksa Ambrosius Nababan untuk dimintai keterangan Baris Krim Polri telah resmi menetapkan Ambrosius Nababan sebagai tersangka kasus dugaan tindakan rasisme Kepada eks komisioner Komnas HAM Natalius Pigai Kepala Divisi Humas Polri Irjenpol Argo Yuwono mengungkapkan Penetapan tersangka itu setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap Ambrosius sebagai saksi pada 25 Januari Dan lima saksi ahli diantaranya ahli pidana dan bahasa Setelah itu pihak kepolisian langsung melakukan gelar perkara yang dipimpin oleh Karawa Sidik Baris Krim Polri Dan diikuti oleh penyidik Cyber Baris Krim Polri, Propam Polri, Itwasum Polri, dan Divkum Polri Setelah dijadikannya tersangka, Argo menyebut pihak kepolisian langsung bergerak cepat untuk melakukan penjemputan kepada Ambrosius Nababan Hal itu dilakukan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka Atas perbuatannya Ambrosius disangka melanggar Pasal 454 Ayat 2, Jungto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang IT dan juga Pasal 16 Jungto Pasal 4 Huruf B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan juga Pasal 156 KUHP Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV melaporkan Demikian Triberata Headline hari ini, tetap memakai masker, patuhi protokol kesehatan, sampai jumpa Salam, Triberata Terima kasih telah menonton!